Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hijab lovers dimanapun kalian berada balik lagi di hit celeb yang mana kali ini bimbing mempunyai informasi terbaru nih guys yang menandatangnya dari rangga hijab dan juga haiko pandur feken tentunya nah guys jika kalian penasaran dengan kelanjutannya tonton videonya sampai selesai ditanya soal nikah beda agama rangga ajob ogah dan bantah tegas wah 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 bikin penasaran banget ya guys ya dikutip dari intri celeb kabar terbaru datang dari aktor tanah air rangga ajob yang dikabarkan tengah dekat dan menjalin hubungan spesial dengan haiko pandur feken selain bermain satu judul sinetron bersama keduanya kini sering disebut cinta lokasi namun pada saat membahas soal menikah beda agama jawaban rangga ajob membuat publik terkejut nah guys penasaran dengan ceritanya? yuk simak terus informasi berikut ini bahas nikah beda agama rangga ajob bantah tegas pemilik nama lengkap rangga prawitra ajob atau yang lebih dikenal dengan rangga ajob kembali menjadi solotan publik pasalnya pesinetron yang dikabarkan dekat dengan haiko pandur feken tersebut menyoroti soal pernikahan beda agama aktor berusia 32 tahun itu terap dijodoh-jodohkan oleh publik dengan lawan mainnya di sinetron sempat dikabarkan dekat dengan pesinetron Cotsiva rangga ajob enggan buka suara perihal hubungannya tersebut di tuding terjerat cinta lokasi dengan haiko rangga ajob membantah tegas soal adanya pernikahan beda agama hal ini menyinggung terkait dengan kedekatannya bersama haiko yang selama ini selalu dijodoh-jodohkan oleh netizen saat mengisi podcast di youtube idegarasi bersama Anet Edoarda rangga ajob belak-belakan menanggapi soal pernikahan beda agama kak ajob bisa gak sih kalau punya pasangan suami istri menikah beda agama bisa gak? tanya Anet Edoarda di youtube idegarasi yang mana dilansir pada selasa 19 April 2002 gak boleh harus satu agama karena gak boleh di agama Islam ujar rangga ajob di video tersebut oh gitu terus kalau nikah tanpa cinta bisa gak sih? tanya Anet kembali kayaknya gak bisa sih soalnya menurut gue cinta itu penting cinta emang bisa gak memiliki tapi cinta tanpa syarat lebih tepatnya ujar rangga ajob wah guys pernyataan si abang ajob ini rupanya sukses nih bikin netizen menyorok tivorihal tersebut nah kira-kira apa maksud dari jawaban si abang ajob ini ya guys? apakah dengan jawaban tersebut sebenarnya rangga ajob ini berusaha mengungkapkan soal hubungannya dengan haiko penderveken yang mana selama ini sering dijodoh-jodohkan oleh netizen atau nih guys bisa saja rangga ajob ini dengan tanpa sengaja mengumumkan bahwa sebenarnya di antara dirinya dan juga haiko penderveken ini tidaklah ada hubungan apapun entahlah guys yang jelas hanya rangga ajob sajalah yang mengetahui maksud dari jawabannya tersebut nah guys kalau tanggapan kalian tentang informasi kali ini gimana nih guys? berikan tanggapan kalian di kolom komentar dan komen sebanyak-banyaknya oke guys segitu dulu informasi terbaru untuk hari ini terima kasih bagi yang sudah menonton nantikan informasi terbaru lainnya dari channel ini dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe see you guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh